Intro Webinar kita kali ini Pertama karena mengangkat tema Tentang kemerdekaan Dan penduduknya emas 2045 Nah ini adalah masalah Esensial Apalagi jika kita Kaitkan dengan Kata hakikat Hakikat kemerdekaan Pertama bagi Sesuatu bangsa seperti Indonesia Segera kita peringati Peringatan yang ke 75 Dan insya Allah kita diberi umur Dapat menyaksikan peringatan 100 tahun Atau satu abad Indonesia merdeka 2045 15 tahun yang akan datang Nah kemerdekaan Dari merdeka Yang merupakan Kata atau diksi yang kita pakai Yang dipilih oleh para pendiri bangsa The founding fathers and mothers Dari bangsa Indonesia ini Sebenarnya berasal dari bahasa Hindu Mahardeka Mahardeka Dalam bahasa Serta maksud saya Dan merupakan Konsep di dalam Hinduisme Ada kuat Kuat Dan Juga ya beririsan dengan konsep-konsep Serupa di Agama-agama lain Atau peradaban-peradaban lain Yang sebenarnya Dalam Konsep Hindu Yang saya ketahui Mungkin disini ada kawan Hindu Bisa menjelaskan lebih Tepat Mahardeka itu Tidak sekedar Membebaskan diri Dari sesuatu Yang tidak terbatas Kepada pembebasan Karena Mahardeka itu Juga mengandung Dimensi pengertian Untuk kemakmuran Tentang sesuatu yang luar biasa Sesuatu yang unggul Atau keunggulan Kesempurnaan Dan di dalamnya juga ada Konotasi pengertian Budi Luhu Jadi Mahardeka Kemudian jadi merdeka Dalam kosa kata Indonesia itu Sebenarnya lebih luas Dari yang dipahami Dan dipersepsikan Dari manusia Oleh bangsa Indonesia Sematas membebaskan diri Dan terutama dikaitkan Dengan penjajahan Maka kemerdekaan Adalah membebaskan diri Dari penjajahan Ketika kita dijajah lagi Atau ingin dijajah lagi Maka ada perjuangan Menegakkan kemerdekaan Mempertahankan kemerdekaan Merdeka Selalu diteriakan Sehingga sekarang Ada dari kita yang juga selalu Meneriakan merdeka Mungkin karena Indonesia Belum-belum merdeka Maka terus-menerus Diteriakan merdeka Ujung pidatunya itu Namun ya Jelas istilah ini Kita lanjutkan Dalam bahasa Inggris Pendant Sebenarnya Bahasa Arab Atau Islam Juga mengenakan Istiqlal Maka mengapa Masjid Utama Indonesia Masjid negara Menjadi masjid istiqlal Masjid merdeka Masjid kemerdekaan Itu juga jelas Mengenung arti Membebaskan diri Dan Hakikat kemerdekaan Pada Kriteria Pertama dan Ketamanya itu Adalah pembebasan Adalah Al-Khuryah Membebaskan diri Dari penjajahan Tapi lebih luas Daripada itu Membebaskan diri Dari belenggu Kemanusiaan kita Karena Sejatinya manusia Sebagai Ciptaan Allah Itu adalah Makhluk yang merdeka Makhluk yang Memiliki Hak-hak Asasi Maka kemerdekaan itu Adalah sesungguhnya Penegakan Hak-hak asasi manusia Atau Hakkat dan martabat Kemanusiaan Human dignity Kita tidak boleh Dijajah Tidak boleh Dibawah Orang-orang lain Karena Sekaligus Ada kriteria kedua Dari kemerdekaan itu Adalah Persamaan Kalau tadi Bahasa Arab Al-Furya Bebasan Manusia punya Kebebasan Sebagai manusia Tuhan pun Memberikan kebebasan Mau beriman Mau tidak beriman Ima syakiran Ima syakiran Mau imma kafura Kata Al-Furya Bebas saja Ini Asasi Hak asasi manusia Tapi Kemudian Berhimpit Dengan itu Tentang Persamaan Al-Musawa Al-Musawa Equality Tidak ada perbedaan Antara manusia Apapun Bangsanya Apapun Sukunya Sama-sama Sebagai Makhluk kita Allah Dia sama Ini sangat kuat Dalam agama-agama Maksudnya Islam Konsep Al-Musawa Maka Islam Budaya-budaya Tentu di dunia Anti Perbudakan Sekera Independence Declaration Of Independence Amerika Sebagian juga Punya Nuansa Anti Perbudakan Nah Kemerdekaan Dalam Nuansa Konotasi Tadi Kebebasan Manusia Kemudian Yang kedua Persamaan Diantara manusia Dan ini juga Dikaitkan dengan Kemudian Manusia Memiliki Hak Kewajiban Dan tanggung jawab Untuk menentukan Kehidupannya sendiri Kalau sebagai Bangsa Sekarang lebih luas Karena Dewa kita ini Ada istilah Hakikat Kemerdekaan Hal inilah Yang kemudian Diterjemahkan Oleh Para pendiri Bangsa kita Founders Of our nation Yang merupakan Orang-orang bijak Negarawan Kemudian Diletakkanlah Visi Kemerdekaan Indonesia Yang ada Yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Banyak Ingin kita Dirikan itu Indonesia Yang merdeka Bersatu Berdaulat Lalu adil Adil dan Ma'am Saya kira Tiga yang pertama itu Menunggukan Eksistensi Negara Indonesia Kemudian Jadi NKRI Indonesia Merdeka Kita Anti Segala Bentuk Penjajahan Pendudukan Di bawah Kekuasaan Bangsa-bangsa Lain Bersatu Seluruh Wilayah Indonesia Seluruh Bangsa Suku-suku Bangsa Yang ada Indonesia Kemudian Yang ketiga Beriringan Dengan Kemerdekaan Berdaulat Kita punya Kedaulatan Ini penting Karena kemudian Adil Ma'am Itu Belakangan Ini menurut Perspektif Dari para Pendiri Bangsa Ini Nah Kedaulatan Ini adalah Nafas Kederaulat Dari sebuah Negara Sebuah Bangsa Eksistensi Sebuah Bangsa Negara Adalah Karena Ada Kedaulatan Daulat Negara Kedaulatan Suverenti Itu dalam Literatur Ilmu Politik Teori Tentang Negara Adalah Sesuatu Yang Esensial Nah Sebenarnya Indonesia Sebelum Kemerdekaan Itu 17 Agustus 1945 Sudah Menghubungkan Kedaulatan Lebih Awal Tapi Masih Bersifat Budaya Cultural Sovereignty Kedaulatan Budaya Kapan 28 Oktober 28 Dengan Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Yang Luar Biasa Suku Bangsa Termasuk Agama Yang Berbeda Beda Itu Bisa Bersatu Dan Melahirkan Sumpah Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Bahasa Indonesia Itulah Kedaulatan Budaya Cultural Sovereignty Saya Tidak Bisa Membayangkan Kalau Tidak Ada Sumpah Pemuda Duluan Atau Sekarang Kita Mau Adakan Sumpah Pemuda Tidak Muda Saya Kira Untuk Bahasa Itu Akan Ada Tarik Menarik Mungkin Untuk Satu Dua Yang Lain Yang Pertama Bisa Atau Mungkin Sudah Ada Egoisme Daerah Daerah Tapi Sekiranya Itu Rahmat Tuhan Rahmat Allah 28 Sebelum Kemerdekaan Atau Setelah Perjuangan Menegakkan Apa Namanya Kebangsaan Ini Yang Menjadikan Kita Satu Bangsa Walaupun Cultural Sovereignty Kedaulatan Budaya Ini Belum Belum Selesai Karena Indonesia Istilahnya Pun Diambil Dari Orang Lain Di Tengah Jalan Menandai Suku Suku Bangsa Yang Hidup Tinggal Berkembang Di Hindia Timur Dan Ke Indonesia Kita Belum Terekatkan Dan Suku Suku Bangsa Yang Ada Indonesia Ini Lebih Sebagai Mikro Nasionalisme Sehingga Mudah Sekali Detak Dan Oleh karena Itu Ancaman Persatuan Indonesia Tapi Biar Singkat Yang Terlalu Panjang Nah 17 Agustus Itu Kita Meneguhkan Kedaulatan Politik Political Sovereignty Dengan Proklamasi Itu Penting Sekali Sebenarnya Sedara-sedara Ada Kedaulatan Ketiga Yang Kena Ada Dalam Sedara Penguasa Kita 13 Desember 1957 Dengan Dekrit Insinyur Duanda Penana Menteri Untuk Menegaskan Bahwa Teritorial Indonesia Adalah Tanah Dan Air Tanah Dan Air Termasuk Laut-laut Yang Tara Puh Sebelumnya Yang Namanya Teritorial Indonesia Hanya Daratan Dan 7 mil Dari Pantai Dari Jawa Ke 7 mil Dari Kalimantan 7 mil Tengahnya Itu Laut Bebas Yang Bisa Diluai Kapal-kapal Nelayan Asing Bisa Pula Kapal-kapal Perang Kalau Itu Terjadi Indonesia Sudah Berkeping-keping Juanda Tahun 57 13 Desember 1957 Mengeluarkan Dekrit Inilah Yang Menjadi Teritorial Indonesia Seperti Sekarang Di PBB Ngamuk Belanda Jelas Inggris Amerika Australia Masuk Kanada Menolak Bertahun Tahun Diperjuangkan Baru 1882 Ada Uncloset Ada United Nations Lupa Kepanjang Yang Kemudian Nah Sedara-sedara Semua Ini Ini Yang Harus Kita Pertahankan Dan Untuk Itulah Saya ingin Melompat Kita Relatif Memiliki Nilai-nilai Dasar Ada Trilogi Nilai-nilai Dasar Kebangsaan Kita Yang Kemakuk Di Kemudian Dasar Fatima Yang Pertama Itu Tadi Itu Menyambut Visi Kebangsaan Kita Indonesia Yang Merdeka Bersatu Berdaulat Adil dan Maklum Yang Kedua Dalam Misi Kenegaraan Yaitu Indonesia Negara Pemerintah Yang Melindungi Seluruh Rakyat Dan Tanah Tumpah Darah Indonesia Memajukan Kesejahteraan Umum Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Atas Dasar Pandemi Abadi Kemerdekan Dan Kedilan Sosial Ini Misinya Pemerintah Negara Itu Negara Yang Mencerdaskan Negara Yang Harus Melayani Nah Baru Yang Ketiga Itu Dasar Negara Pancasila Di Ujung Dari Kumbukan Itu Ini Yang Saya Sebut Ketiga Tiganya Sebagai Cita Cita Nasional Jadi Cita Cita Nasional Kita Tiga Lingkaran Visi Misi Dan Dasar Negara Itu Kuat Sekali Nah Saya Ingin Segera Mengakhiri Indonesia Emas 20 45 Secara Teoretis Ia Sebagai Cita Cita Ia Absah Saja Bahkan Dalam Islam Ada Isyarat Dari Hadis Nabi Itu Bahkan Terjadi Perubahan Pembaruan Pada Setiap Siklus 100 Tahun Kami Akan Kirim Kata Allah Saya Baca Hadis Lengkapnya Kami Allah Akan Memutus Pada Manusia Seseorang Pada Setiap 100 Tahun Orang Yang Memberikan Pemahaman Baru Terhadap Agamanya Agama Apalagi Negara Apalagi Nilai-nilai Dasar Yang Buatan Manusia Nah Sebenarnya Kalau mau Kita berbah Disitu Nilai-nilai Dasar Kita Cita-cita Nasional Yang Tiga Tadi Itu Jangan Dibuat Dila Kesempatan 100 Tahun Baru Dievaluasi Mungkin Direvisi Nah Sayangnya Kita Gagap Pun kita Melakukan Amandemen Terhadap Khususnya Undang-Undang Dasar 1145 Untung Yang Tidak Diubah Kita-cita Nasional Tapi Undang-Undang Dasar Yang Merupakan Kerjemahan Dari Kita-cita Nasional Itu Fungsi Undang-Undang 45 Oleh Langsung Pencetusnya Pendiri Bangsa Tapi Kemudian Terjadi Amandemen Sebenarnya Masalah Yang ada Dari Rejim Ke Rejim Itu Bukan Pada Undang-Undang Dasarnya Pada Pengamalannya Pada Implementasinya Sebenarnya Kalau diperbaiki Ya Prakteknya Saja Tapi Oke lah Itu sudah Terjadi Tapi Perlu diketahui Inilah Yang Menjadi Pangkal Dari Hiruk Pikuk Hiruk Pikuk Carut Marut Morat Marit Dan Apa isilah Kata-kata ulang Dalam bahasa Indonesia Yang banyak itu Dari kehidupan Nasional kita Sekarang Itu pangkalnya Karena sistem Politik kita Yang diterapkan Baik sistem Kepartian Sistem Politik Sistem Pemilu Termasuk Pilpres Menyimpang Dari sila Kempat Pancasila Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Penusyaratan Perwakilan Tidak Seperti Itu Saya Ini Berubah Terjebak Kepada Liberalisme Kita Menerapkan Prinsip-prinsip Demokrasi Liberal Pada Ajaran-ajaran Yang paling Liberal Amerika Saja Kampion Demokrasi Katanya Masih ada Electoral College Tidak Seperti kita Ada election Dan kita Tidak siap Dengan Landasan Budaya Masyarakat Amerika 200 tahun Belum Selesai Melaksanakan Demokrasi Sistem Ekonomi Kita Dikaitkan Dengan sila Kelima Jauh Panggang Dari Api Apalagi Dikaitkan Pasal 33 Poin Saya Adalah Perubahan Yang Terjadi Itu Kita Tidak Bertolak Dalam Satu Kerangka Ontologis Epistemologis Istilah Filsafat Tepat Dan Ini Yang Membuat Hirup Pipu Maka Ketika Berbicara Indonesia Mas 15 Tahun Lagi Itu Mungkin Kalau Kemarin Itu Biarkan Berjalan Kita Evaluasi Prakteknya Yang Keliru Salah Sekarang Ini Kita Diinterrupsi Terinterrupsi Oleh Sebuah Perubahan Pada Nilai-nilai Dasar Sehingga Melahirkan Masalah Terjadi Penumpukan Masalah Lagi Lagi Dengan Covid-19 Dengan Perkembangan Geopolitik Dunia Geoekonomi Dunia Yang Sekarang Datang Ke Pasifik Nah Ini Menjadi Sulit Saya Termasuk Yang Apa Skeptis Dengan Indonesia Mas Tidak Bisa Hanya Slogan Karena Ada Masalah Besar Yang Hanya Selesaikan Nah Dalam Kaitan Inilah Yang Terakhir Sekali Memang Panjang Ini Memerlukan Kenegarawanan Tapi Komitmen Anak-anak Bangsa Loyal Kritis Tidak Sekedar Loyal Loyal Kritis Kita Loyal Kepada Negara Loyal Kepada Pemerintahan Yang San Tapi Yang Menjalankan Amanan Tapi Kritis Sebelum Tidak Boleh Hilang Karena Itulah Prasyarat Dari Demokrasi Itu Pulalah Yang Juga Mendapat Tempat Dalam Konstitusi Dan Apalagi Dikaitkan Dengan Agama Kalau Tidak Ada Amar Mahruf Mahimukar Kerusakan Demi Kerusakan Akan Menjadi Jadi Oleh Karena Itulah Akhir Saya Saya Termasuk Pada Posisi Yang Menggerakkan Suatu Gerakan Sejak 2012 Bukan Terakhir Ini Sejak 2012 Bahkan 2010 Meluruskan Kiblat Bangsa Kalau Terjadi Penyelenggan Penyelenggan Dan Penyumpangan Dari Bilai Dasar Saya Tidak Bawa Paham Paham Dari Kita Kita Nasional Yang Ada Di Undang 145 Haji Itu Karena Ternyata Yang Kita Hadapi Selain Pangkalnya Kemudian Derivati Turunannya Undang Undang Yang Ada Di Republik Ini Menurut Tim Pakar Yang Ada Membantu Saya Dulu 2010 115 Undang Undang Pada Era Reformasi Berkentangan Dengan Konstitusi Itu Yang Saya Pimpin Jihad Konstitusi Yang Masih Berlangsung Sampai Sekarang Ini Kita Permain Dimuara Pangkalnya Enggak Bisa Terjadilah Structural Deconstruction Perusakan Struktural Structural Violence State Violence Selain Negara Ini Tidak Mudah Sangat Tidak Mudah Saya Sudah Mengenakan Ibaratnya Lingkaran Setan Yang Kita Hadapi Ini Memerlukan Kearifat Kecerdasan Kecermatan Kearifat Seluruh Anakmas Apapun Agamanya Sukunya Dengan Loyal Kritisisme Kita Harus Meluruskan Kibrat Bangsa Baru Kemungkinan Indonesia Mas Tersisa 15 Tahun Dan Kita Kehilangan Beberapa Tahun Sejak Reformasi 2000 Mungkin Berarti Dua Dasar Warsa Terjadi Pembelokan Selamat Berdiskusi Saya Mohon Maaf Tidak Bisa Sampai Selesai Saya Ikuti Satu Dua Pemikiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai